Warga desa Luhu dan Iha deklarasi tertipkan tambang Cina Bar Perwakilan sejumlah warga dari desa Luhu dan desa Iha mengikrarkan kesepakatan bersama untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menetipkan tambang batu Cina Bar dan penjualan merkuri ilegal demi keselamatan anak cucu di masa mendatang. Deklarasi kesepakatan bersama antara warga desa Luhu dan desa Iha dilaksanakan pada kediaman koordinator lapangan Amril Kaliki di desa Luhu yang diawali dengan pertemuan bersama perwakilan dari masyarakat desa Luhu dan Iha kecamatan Huamual, Kaupaten Seram bagian Barat. Ada pun poin-poin penting dari isi deklarasi tersebut diantaranya adalah masyarakat desa Iha dan desa Luhu mendukung pemerintah dalam menetipkan tambang Cina Bar ilegal yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Iha dan desa Luhu maupun pada pesisir dosun Huamual seperti dosun Katapang, dosun Uhe, dosun Olas, dosun Ani, dosun Tanah Goyang, dosun Jakarta Baru, dosun Laala, dosun Tanah Merah, dosun Air Papaya, dan dosun Eli. Selain itu juga kedua masyarakat desa Luhu dan Iha serpakat untuk bersama-sama memberikan penyuluhan dan menyadarkan masyarakat baik yang ada di desa Iha dan desa Luhu akan bahaya daripada Merkuri bagi anak cucu mereka nantinya di masa yang akan datang. Kami warga desa Luhu dan desa Iha mendukung pemerintah dalam menetipkan tambang batu sinabat dan peredaran penjualan Merkuri secara ilegal demi kesehatan dan keselamatan anak cucu kami. Sementara itu Sali Al Idrus Kabit Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Maluku mengatakan sesuai instruksi Gubernur Maluku nomor 4 tahun 2014 untuk penutupan kegiatan penambangan batu cinabat tanpa izin di Gunung Batu Tembaga Desa Luhu dan Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat desa Luhu dan Iha tidak lagi melakukan rutinitas penambangan secara ilegal pada lokasi tambang cinabat di Gunung Batu Tembaga Desa Luhu dan Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB. karena tidak memiliki izin dan dapat membahayakan lingkungan serta hajat hidup orang banyak sekitar lokasi penambangan. Kami dari Dinas ESDM Provinsi Maluku, saya sebagai Kepala Gidang Mineral dan Batu Bara mengimbau kepada masyarakat di Desa Luhu dan Iha berdasarkan instruksi Gubernur Maluku nomor 4 tahun 2014 untuk penutupan kegiatan penambangan cinabat tanpa izin di Gunung Tembaga Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Jadi diharapkan untuk masyarakat setempat untuk mengosongkan lokasi penambangan cinabat di daerah tersebut dikarenakan tidak ditampai izin dan itu bisa melanggar undang-undang. Dalam hal ini bisa ditindaklanjuti oleh bapak-bapak dari kepolisian. Hadir pada acara deklarasi bersama antara masyarakat Desa Luhu dan Iha yakni 20 perwakilan gabungan dari masing-masing desa. Seperti diketahui, lokasi tambang cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhu dan Iha Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB menjadi tempat penambangan ilegal batu cinabar oleh masyarakat di mana batu cinabar adalah bahan untuk pembuatan markuri. Terima kasih telah menonton!